Halo Sobat Youtube, bertemu kembali dengan Wayan Wardana Channel ya Semoga Sobat Youtube bisa temui dalam keadaan sehat walafiat Kali ini saya akan memberikan sebuah tips yaitu cara merengangkan lepah bonsai kelapa tanpa tali dan tanpa pengganjal ya Nah seperti apa caranya ya ikuti video saya selanjutnya ya Bahan bonsai kelapa gading yang saya punya ya usianya kurang lebih 7-8 bulan ya sudah mulai pecah daun Ini ya sudah mulai pecah daun seperti ini dan pada kali ini saya akan merenggangkan pelepahnya ya ini Beri terus video saya selanjutnya ya Jadi yang saya lakukan untuk merenggangkan pelepah bonsai kelapa saya yaitu dengan mengiris bagian pinggir pelepah ya Seperti ini ya Jadi dengan melakukan pengirisan seperti ini ya diharapkan nanti Pelepah ini akan keluar ya Akan keluar melengkung Sehingga nanti diharapkan pelepah yang ada di dalamnya ini ya Itu bisa tumbuh keluar ya seperti ini ya Bagi sobat youtube yang baru bergabung dengan saya silahkan tekan like subscribe comment dan share ya Jangan lupa tekan loncengnya ya agar mendapatkan video terupdate dari channel saya ya Kemudian kita lanjutkan dengan melakukan pembersihan pada bagian dalamnya ya Seperti ini Ini harus dilakukan secara hati-hati supaya pelepah bagian dalamnya tidak terluka ya seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian kita lanjutkan di bagian pelepah yang agak dalam ya ini langsung bisa dilakukan pembersihan memang kendalanya kalau sudah tumbuh pelepah terlalu banyak ya, kesulitannya di dalam melakukan pembersihan tapas-tapasnya ini ya, apalagi sekarang bisa sedikit mengambil bagian pelepah yang ada di dalam ya, seperti ini bagi sobat youtube yang baru bergabung dengan saya silahkan tekan like, subscribe, komen, dan share ya, jangan lupa tekan loncengnya agar mendapatkan video terupdate dari channel saya terima kasih 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 kemudian kita lanjut kepada pelepah berikutnya ya terima kasih 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 pelepahnya ini bisa merenggang seperti ini dengan posisi merenggang seperti ini maka pelepah-pelepah yang ada di dalamnya ini bisa tumbuh keluar seperti ini akan terlalu keluar seiring dengan pertumbuhan daripada tunasnya ini dan yang tidak kalah pentingnya adalah yaitu melakukan penyayatan rutin seminggu dua kali agar senantiasa tapasnya ini tidak sampai menjulur ke atas oke seperti itu itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini semoga bermanfaat dan jika suka dengan video saya silakan tekan like, subscribe, komen dan share terutama yang belum bergabung dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terupdate dari channel saya terima kasih atas atensinya salam satu hobi bonsai kelapa terima kasih atas 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 Terima kasih.